Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang kami hormati Saudara Abdul Wahab Selaku Ketua Panitia Pekan Ta'ruf Unisulan 2020 Dan yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu Serta peserta Pekan Ta'ruf Unisulan 2020 yang kami banggakan Pertama-tama, marilah kita pancangkan pujuan dan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kenikmatan, iman, islam, dan islam, serta kesehatan Sehingga kita semua dapat berkumpul di acara Tun InsyaAllah Ta'umah, salawat, serta salam Kita hadurkan kepada jujuran kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini Kami pembelajaran mengucapkan Selamat datang kepada mahasiswa baru dalam acara Pekan Ta'ruf Unisulan 2020 Dengan tema Generasi Z sebagai pembaharu yang produktif, kreatif, dan inovatif demi Indonesia yang gemilai Sebelum memasuki acara Pekan Ta'ruf Unisulan 2020 Perkenalkanlah saya Muhammad SAW Saya Elsa Muftal Faryha Selaku pembawa acara Yang akan membacakan susunan acara sebagai berikut Acara yang pertama adalah Pembukaan Acara yang kedua adalah Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Acara yang ketiga Menyanyikan lagu Indonesia Raya Himna dan Mars Mnisulan Acara yang keempat adalah Samutan-samputan Acara yang kelima adalah Sosialisasi Acara yang keenam adalah Penayangan short movie Dan yang terakhir Penduduk Memasuki acara yang pertama Yaitu Pembukaan Marilah Kita awali acara pada hari ini Dengan bacaan Masalah sama-sama Acara yang kedua Yaitu Gemma Wahyu Ilahi Yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Fadli Rohman Kepada Saudara Fadli Kami persilahkan Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Pertama-tama marah kita panjatkan puja dan puji syukur Atas kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat dan karunia Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat Dalam pelaksanaan Pekan Tarut 2020 Salawat dan salam juga kita hanturkan kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW Karena berkat perjuangan beliulah kita dapat menikmati Dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang seperti ini Yang terhormat Bapak Rektor Uni Sula Dr. Andes Haji Bejo Sentoso MT Rehat Sedi Yang terhormat Wakil Rektor 1 Dr. Haji Umar Makuk ESA SPN M HUM Yang terhormat Wakil Rektor 3 Wakil Rektor 2 Dr. Anda Haji Erni Widyayadi MSI Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Komarudin ST MSC PHD Yang terhormat Ketua Pelaksanaan Pekan Universitas Dr. Gigi Andrin Risti Putri Kusuma SP Yang terhormat Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi UNISULA Saudara Ardian Saputra Dan yang saya cintai dan saya banggakan Teman-teman Panitia berserta Maba-Maba Izinkan saya bercerita sedikit tentang pribadi saya Ketika saya berada berdiri di atap di depan teman-teman sekalian Jauh dari rumah dipenuhi harapan yang orang tua titipkan kepada saya Selalu berbuat baik itulah hal yang selalu berdampingan dengan hidup saya Hidup di perantauan tidaklah mudah Yang telah Yang ingin saya menjadi pribadi yang baik Ketika pulang ke tanah seberang sana Perkenalkan Saya Abdul Wahab Mahasiswa Fakultas Hukum UNISULA Angkatan 2017 Dia menangis sebagai ketua pelaksanaan tingkat Mahasiswa Pekan Taruk 2020 Mungkin nama tersebut merasa asing di telinga kawan-kawan Tapi yakinlah kepada kawan-kawan Bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama Dan semua orang dapat menjadi orang-orang pemimpin Saya dapat berdiri di sini Saya sangat terhormat Apalagi saya diamani menjadi ketua pelaksanaan Tingkat Mahasiswa Saya ucapkan selamat datang untuk Sultan Agung Muda Selamat datang di Kampus Generasi Pohidon Umar Menjadi mahasiswa Tidak hanya memikirkan sebuah IPK saja Melainkan menjadi mahasiswa Harus dapat menjadi dan memujudkan cita-cita bangsa Selamat datang Generasi Muda Selamat datang Generasi Pohidon Umar Selamat datang Sultan Agung Muda Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Terima kasih Terima kasih kepada Saudara Abdul Sambutan selanjutnya Yaitu Sambutan Ketua BMPK Ubi Surah Kepada Saudara Adiyad Syahutra Kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamuala Asrafil Anbiyai Wal Musalim Sayyidina Maulana Muhammadin Wala Alihi Wasabi Yadimayin Amal Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Sumarang Bukerandas Haji Bujo Santoso MTPHD Yang kami hormati Wakil Rektor 1 UNISULA Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SHSKN AMU Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 2 UNISULA Ibu Dr. Anda Haji Eni Widayati MSG Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 UNISULA Bapak Muhammad Kemarudin FTMSG PHD Dan yang kami hormati Ketua Panitia Pukantaruk 2020 Tingkat Universitas Ibu Dr. Gigi Anjina Rizki Putri Kusuma SPKG Yang kami hormati Ketua Panitia Pekantaruk 2020 Tingkat Mahasiswa Saudara Abdul Wahab Dan juga seluruh Kampuan Panitia Dan juga Wali Jemaah Pekantaruk 2020 Dan juga yang saya banggakan Seluruh Sultan Agung Muda Seluruh mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Sumarang Di Pekantaruk 2020 ini Pertama-tama Mari kita panjatkan puji dan puji syukur Kehadiran Allah SWT Atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufiknya Sehingga kita masih diberikan kesehatan Sampai pada pagi hari ini Gunang mengikuti seluruh rangkaian Pekantaruk 2020 Tak lupa salawat serta salam Kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad SAW Yang insya Allah kita nantikan sekuatnya di umur kiamat Amin Pekantaruk 2020 Memiliki tujuan yang sangat besar kepada kawan-kawan semua Biasanya bagaimana sebagai generasi-generasi penerus bangsa Sebagai generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan untuk bangsa Indonesia Memiliki tugas dan fungsinya yang sangat dinantikan untuk bangsa Indonesia ini Sebagai secara generasi penerus bangsa Di Pekantaruk 2020 ini Teman-teman dipersiapkan Teman-teman digina Teman-teman diberikan kemahaman Dan juga teman-teman diberikan pekal Untuk ke depannya menghadapi Peradaban baru sebagai seorang mahasiswa Menjadi seorang mahasiswa Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Bulu Alham Tidak hanya melulu kuliah Ulang-kuliah-ulang Tetapi menjadi seorang mahasiswa Memiliki tanggung jawab yang besar Untuk kemajuan kampus kita tercinta Universitas Indonesia Pesadang Semarang Dan juga untuk kemajuan bangsa Indonesia Sebagai generasi penerus bangsa Perlu kita kecuali bersama Di era disrupsi seperti saat ini Di era pandemi COVID nanti ini Dibutuhkan gagasan-gagasan baru Dibutuhkan ide-ide baru Dan dibutuhkan pemikiran-pemikiran segaran baru Dari seorang mahasiswa Karena kita kecuali bersama Sebagai kaum mitra tua Peran mahasiswa sangat penting Di tengah kondisi seperti saat ini Peran mahasiswa ditunggu oleh masyarakat Indonesia Peran mahasiswa ditunggu oleh kampus kita tercinta Peran mahasiswa ditunggu untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri Dan saya harapkan kepada Sultan Agung Muda 2020 Kami tunggu pemikiran-pemikiran Kami tunggu gagasan-gagasan Kauan-kauan semua Untuk kemajuan kampus kita tercinta Universitas Islam Suterlagung Semarang Dan untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri Mungkin tidak banyak yang saya ingin saya pahamkan Harapan saya kepada Sultan Agung Muda 2020 Mari kita sama-sama Mensukseskan rangkaian seluruh rangkaian Pekan Taruh 2020 ini Dengan penuh nikmat Dan juga dengan penuh karunia Mungkin cukup sekian Apabila ada salah kata saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat salam perjuangan dari saya Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia 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 Maksud rakyat Indonesia Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Yang berkenan hadir pada pagi hari ini Dengan didampingi oleh Bapak WR1 Dan Bapak WR3 Serta Ibu WR2 Yang Insya Allah menyimak dari Biro Rektor Kemudian segenap panitia Pekta 2020 Yang luar biasa perjuangannya sampai hari ini Kemudian juga mahasiswa baru Unisula 2020 Dimanapun Anda beredar Yang kita biasa panggil dengan Sultan Agung Muda Marilah yang pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung tentu saja Yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini Nikmat iman, nikmat islam Dan Alhamdulillah nikmat sehat Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul Pada pembukaan Pekta 2020 Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan Kepada baginda Rasulullah SAW Teladan kita sepanjang masa Yang insya Allah kita termasuk pemegang risalah beliau yang setia Dan kita harapan syafaat beliau kelak di yaumul akhir Bapak Ibu pimpinan beserta teman-teman panitia dan adik-adik mahasiswa baru dimanapun berada Yang pertama kami ingin melaporkan bahwa Pekta 2020 ini spesial Karena dilaksanakan baru pertama Dan insya Allah ini satu-satunya Kita laksanakan secara daring Dan tidak bisa bertatap muka secara langsung Tapi kita laksanakan secara tatap maya Tapi meskipun begitu Kami segenapan panitia Dibantu oleh teman-teman mahasiswa disini Wali Jamaah Insya Allah berupaya dengan maksimal Untuk bisa memberikan yang terbaik Kepada adik-adik mahasiswa baru Sehingga tujuan dan manfaat dari dilaksanakan Pekta ini Tetap bisa dirasakan oleh adik-adik mahasiswa baru dimanapun berada Kami sampaikan Bapak Ibu pimpinan Bahwa Pekta 2020 ini akan kami selenggarakan dalam dua gelombang Yang pertama dilaksanakan tanggal 31 Agustus hingga nanti 3 September Untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa baru Yang sudah terdaftar hingga akhir Agustus tanggal 28 Agustus lalu Kemudian jangan khawatir bagi teman-teman mahasiswa baru Yang melakukan pendaftaran ulang Pada periode Agustus akhir hingga September nanti Insya Allah akan kita fasilitasi Dengan pekan ta'aruf tahap kedua Yang insya Allah tak kalah asiknya dengan tahap pertama ini Yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 5 hingga 8 Oktober 2022 2020 nanti Dan fakulter, rangkaian fakulter yang merupakan kelanjutan dari pekan ta'aruf ini Juga insya Allah akan dilaksanakan dalam dua tahap Yang pertama adalah tanggal 4 dan 5 September Jadi setelah gelombang 1 ini nanti Sebagian teman-teman akan diserahkan ke fakultas Untuk dilakukan fakulter secara langsung Dan yang tahap kedua adalah dilaksanakan pada Oktober mendatang Tanggal 9 dan 10 setelah pelaksanaan pekta gelombang 2 Kami sampaikan bahwa Mas Menteri melalui panduan pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2020 Sudah memberikan panduan secara rinci Sehingga kami, panitia pekan ta'aruf di Uni Sula Juga berusaha untuk mengimplementasikan Apa-apa yang menjadi harapan Serta materi-materi yang diharapkan Bisa sampai atau dipahami bersama oleh adik-adik mahasiswa baru Harapannya apa? Tentu saja yang pertama adalah Adik-adik akan lebih mudah beradaptasi Peralihan antara masa sekolah menengah atas Ke masa pembelajaran di berguruan tinggi Kemudian setelah itu Pekta 2020 ini juga diharapkan bisa menjadi ajang Untuk menanamkan karakter yang baik Yang sesuai dengan kehasan Uni Sula Memperkenalkan budai kepada Sultan Agung Muda Dimanapun berada Kemudian juga tidak kalah Penting adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air Dan semangat bela negara Sehingga materi-materi yang kami tuangkan dalam rangkaian kegiatan Pekta dan fakulter nanti Tidak lepas dari panduan PKKMB yang setelah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemudian Ada pun materi-materi lain yang belum terakomodir dalam Pekta 2020 dan fakulter nantinya Insya Allah akan kami sampaikan melalui kuliah umum bagi mahasiswa baru Atau bentuk kegiatan lain yang relevan Sehingga maksud dan tujuan dari rangkaian PKKMB ini bisa seluruhnya tersampaikan kepada mahasiswa baru 2020 Baik Bapak Ibu pimpinan Berikut sekaligus kami sampaikan jumlah mahasiswa yang mengikuti Pekan taaruh pada gelombang satu ini adalah tercatat sejumlah 1.801 mahasiswa Yang akan kita bagi menjadi dua sif pelaksanaan Jadi pagi ini insya Allah 900 mahasiswa baru akan bergabung Kemudian nanti siang juga diikuti 900 mahasiswa baru yang lain Dan 1.801 mahasiswa itu terdiri dari Fakultas Kedokteran Gigi sejumlah 79 mahasiswa Fakultas Psikologi sejumlah 162 mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan sejumlah 272 mahasiswa Fakultas Kedokteran sejumlah 335 mahasiswa Fakultas Teknologi Industri sejumlah 96 mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Pendidikan sejumlah 95 mahasiswa Fakultas Agama Islam 155 mahasiswa Fakultas Hukum 122 mahasiswa Fakultas Teknik 102 mahasiswa Fakultas Ekonomi 253 mahasiswa Dan Fakultas Bahasa Ilmu Komunikasi 130 mahasiswa Dan keseluruhan berjumlah 1.801 mahasiswa Mungkin itu saja yang bisa kami laporkan Bapak Ibu Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada seluruh panitia Yang sudah bekerja keras sehingga terwujudnya Terwujudnya pekta pada pagi hari ini juga wali jamaah Dimanapun berada dan bagi mahasiswa baru Mudah-mudahan acara ini bisa adik-adik ikuti dengan baik Dengan lancar tanpa kendala yang berarti Dimanapun kalian berada Dan mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan kemanfaatan Dari apa yang kami laksanakan pada hari ini hingga 4 hari ke depan Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Gigi Andina Sebelum beranjak ke peresmian pembukaan acara pekta Unisula 2020 Kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati Adik-adik mahasiswa yang saya cintai Biba mahasiswa Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini Saya dapat menyapa Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa Semua meskipun secara daring Salam sehat dan bahagia Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 Namun di sisi lain Pandemi memberikan banyak fitma pembelajaran bagi kita semua Metode pembelajaran berbasis teknologi Termasuk pembelajaran secara daring Menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan Seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan Oleh tiap perguruan tinggi Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreatifitas dan inovasi semua pihak Disamping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru Adik-adik mahasiswa baru se-Indonesia Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru Membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewan Toro Paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar Untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya Yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan kemenikut merdeka belajar Terutama kampus merdeka Yang memerdekakan pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi Yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum Sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global Serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia Di masa lalu mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasika Dengan satuan kredit semester Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus Di luar ruang kuliah Di luar lecture Tidak bisa diakui sebagai pembelajaran Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan Sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu Baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya Seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa Untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat Kehausan untuk terus belajar Menggali bakat sesuai minat Dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan ini Era revolusi industri 4,0 dan society 5,0 Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan botong royong banyak pihak Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program kampus Merdeka Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan Pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran Dan berbagai permasalahan yang diharapkan di bangsa Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang Bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat Selamat mengikuti program perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Selamat berkarya Salam kampus Merdeka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ini unggul apanya? Itu tadi yang sudah saya sampaikan tiga value tadi. Spiritual, intelektual, dan emosionalnya itu. Nah nanti satu-satunya universitas yang ada di Semarang ini yang sudah mendeklare, sudah niat untuk unggul itu adalah Uni Sula. Tepuk tangan. Nah kita nanti ini roadmap kita, kemudian untuk mencapai itu saudara-saudara nanti Pak WR3 akan mendeklare yang mau nanti berunggul di robot silahkan kita punya, kita siapkan. Kemudian yang mau berkiprah di dunia robot, di dunia ICT, sudah kita akan siapkan. Jangan sampai hanya lulus IP tapi tidak mempunyai kemampuan prestasi yang lain karena ini sangat penting. Kemudian yang mau menjadi speaker lomba-lomba, ini sudah ada contohnya, best practice-nya. Walaupun dia cacat, namun dia menjadi juara public speaking di level regional. Ini kemudian juara Mawapres, semua bidang kami siapkan nanti untuk memfasilitasi Anda. Bagi yang mau seni, kita siapkan. Kemudian bagi yang menjadi juara jembatan, kemudian juara MTQ, Quran Learning Center, kita siapkan. Barang siapa menguri-uri Quran, maka hidupnya akan berkah. Silahkan terlibat di sini untuk memperbesar dan memperkuat Uni Sula ke depan. Ini mau debat hukum, debat ekonomi, debat apa saja kita fasilitasi, juara musik dan lain-lain sebagainya. Yang mau ke luar negeri, ke Harpat, ke Myongji College University, ke Korea, ke Jepang, semua kita fasilitasi. Dan mobility program kita, ini untuk menyiapkan saudara nanti menghadapi 10 tantangan hidup Anda di era 2024 nanti. Ada 10 tantangan dan ada 10 sukses faktor, ini semua nanti soft skill ini kita akan masukkan ke dalam kurikulum saudara-saudara. Ini jaringan kerjasama kita di seluruh dunia, ada si teacher Erasmus, kemudian dari Malaysia, kemudian UTM, Dongshu University, China, kemudian kemarin kita sudah kerjasama Rotterdam, kemudian Guangzhou dan seterusnya, kita sudah siapkan saudara dalam rangka untuk membekali Anda dalam Global Student University. Kemudian ke depan, Unisula tentu saja mengikuti arahan Mas Menteri untuk mengembangkan model pembelajaran daring. Kita sudah punya fasilitas yang semua sinkron dan asinkron, semua fasilitas untuk pembelajaran sinkron kita sudah punya, nanti kita kembangkan terus sehingga Anda yang berada di luar Jawa, luar kota bisa mengikuti kelas jarak jauh, karena kita sudah punya live kelas video conference, kemudian bahan hajar, secara elektronik, kemudian evaluasi belajar sudah kita siapkan, interaksi antara dosen dan mahasiswa kita secara online bisa, kemudian dosen membuat kegiatan kolaboratif juga ada, memantau kehadiran mahasiswa, evaluasi dosen dan penilaian mahasiswa sudah kita siapkan. Forum diskusi, kemudian ujian bisa kita laksanakan. Hal ini penting, karena ke depan sesuai dengan arahan Menteri itu, minimal 50% program studi itu pembelajarannya online. Nah ini saudara-saudara nanti kita akan desain, mahasiswa baru yang dari luar kota, 50% dari waktunya itu tidak perlu datang ke Semarang. 50% waktunya boleh kuliah dari rumah, nah sehingga Anda akan menghemat, apa itu menghemat apa? Iya ya, tidak perlu berada di, jadi Anda belajar dari rumah, kemudian ini sesuai dengan arahan Mas Menteri ya, tentang program Merdeka Belajar, nah ini yang sesmen kita ketika kuliah daring di Pakultas Kedokteran sudah kita siapkan semua ini. Kenapa hal itu semua? Nanti pada waktu mahasiswa yang berada dari luar kota, itu untuk belajarnya di kota masing-masing. Itulah yang disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini sangat penting bagi Uni Sula sudah kita siapkan, yang nanti rencananya kita akan mulai semester gasal ini. Kenapa filosofinya ini, saudara-saudara yang nomor 4 ini, ini saya berikan kepada saudara pentingnya ini ya, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini lulusan kita dan perguruan tinggi. Jadi, di sini, nah ini kampus kita, kampus kita selama ini, saudara-saudara kita anggap menghadapi badai itu kalah di kolam renang. Hanya kolam renang saja, maka kita ajari nanti menghadapi tantangan, padahal tantangan dunia kerja itu tidak seperti kolam renang. Yaitu seperti ombak yang badai ya, dan seterusnya. Maka perguruan tinggi nanti harus mempersiapkan mahasiswa, ya kayak begini itu tidak yuna nyaman ya. Jadi, kita tidak mengajari renang di kolam renang, maka kita akan ajari mereka di dunia sesungguhnya, yang penuh dengan ombak, badai, kemudian hujan, angin ribut, petir. Nah, untuk itu diperlukan strategi dalam hal ini, menghadapi ini ya, mahasiswa jangan terkaget ketika masuk dunia kerja terkaget. Wih, kayak begitu kemarin diajari di kolam renang, padahal Anda itu mau dijadikan nakoda handal. Nakoda handal itu berlatih perawunya tidak di kolam renang, tetapi di mana? Di samudera yang kuat. Maka kita ajarkan sejak mahasiswa, jadi dari 140 SKS sampai 160 SKS ini, nanti sebanyak ini ya, satu semester Anda belajar di luar prodimu, dan dua semester Anda belajar di luar kampus. Nah, ini jawaban tadi. Kita sudah siapkan, semester gasal nanti akan bertahap, akan mulai. Jadi, maka tadi saudara-saudara yang aslinya misalnya Bandung, ya silahkan dua semester itu di Bandung. Ngapain? Magang laporan kepada dosen pembimbingnya. Jadi enggak perlu datang ke kampus. Iya, enggak perlu. Terus nanti dari hasil dua semester itu jadi skripsi, laporan. Kita akan rancang seperti itu, Anda lulus. Di dua kerja, yaitu kalau di sini, di luar itu 40 SKS, di dalam 20 SKS. Jadi sebanyak kurang lebih 50-an SKS, Anda itu tidak belajar di prodi. Praktik, magang, kemudian praktik betulan bagaimana komunikasi, bagaimana mendirikan usaha, bagaimana jualan produk, bagaimana melayani konsumen, itu sudah dilatih di situ dan diberi SKS. Komunikasi bisnis dengan pelanggan, bagaimana mengimplementasikan IT untuk UKM, dinilai semua. Anda kerja di sana, kita siapkan. Dan insya Allah, melalui penjaminan putu kita dan pengerancangan kurikulum, kita sudah siap insya Allah. Mari kita bersama-sama untuk mensukseskan, membekali mahasiswa ini. Kemudian, saudara-saudara terakhir, perguruan tinggal kita, arahnya ke unggul ini. Maka, saudara-saudara mahasiswa baru yang masih berada di luar Uni Sula, ini menjadi sangat penting. Sekarang ini tidak lagi zamannya berkompetisi, bertarung, tetapi sinergi dan kolaborasi. Sinergi itu, Anda mahasiswa baru mempunyai kemampuan berapa? Sepuluh, saya mempunyai kemampuan dua puluh, kalau digabung nilainya tidak tiga puluh. Sepuluh dengan dua puluh, kalau digabung namanya konsep sinergi, tolong menolong, kerjasama, bantu-membantu, nilainya bisa seribu. Inilah konsep spiritual islamic value, bersamaan tolong-olong. Demikian, apa yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini, membekali Anda. Silakan nanti selama bergabung di Uni Sula nanti, kita akan berikan kepada saudara ini hal-hal yang terbaik. Bagi Uni Sula, tamu Anda itu masih tamu kami, datangnya membawa remah, rahmah. Nanti pulangnya membawa berkah, kebersamaan. Sebagai akhir dari sambutan kami, akan saya bacakan sedikit pantun. Ikan sepat diburu di tengah selak, di hala di tengah telaga negeri Mamiri. Selamat datang Maswa baru Uni Sula yang hebat-hebat, mari bersama membangun negeri. Demikian, apa yang bisa saya sampaikan. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Rektor untuk secara simbolis membuka acara rangkaian Pekan Tawar Pemisula. Dengan pemukulan, untuk Pak, yang akan disertai dengan jajaran. Semoga dengan dibukanya secara simbolis rangkaian acara Pekan Tawar Pemisula 2020 pada pagi hari ini, Menjadi titik awal harapan kita semua agar rangkaian acara Pekan Tawar Pemisula 2020 dapat berjalan dengan lancar dan bergantung. Amin. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi mengenai SOTK Uni Sula serta visi dan visi Uni Sula yang akan dimoderatori oleh Saudara Almanabela. Kepadanya kami bersilakan. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Komarudin, MSC, PhD. Kami bersilakan. Terima kasih kepada MC. Baiklah, hidilin semuanya. Peserta Pekta Sultan Agung Muda, beserta para waljam dan panitia. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sosialisasi SOTK serta visi misi Uni Sula yang akan disampaikan oleh WL3, Bapak Muhammad Komarudin. Setelah pemaparan materi nanti, akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para panitia, waljam, dan Sultan Agung Muda. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Almanabela Salihah Khairunisa dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018 sebagai moderator pada sesi kali ini. Dan di samping saya, Bapak Muhammad Komarudin sebagai materi SOTK serta visi misi. Oke, untuk menyikat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Komarudin menyampaikan materi, waktu, dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa anta tazhalul hasna idha syi'ta syahla. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, taqwa, nikmat sehat. Sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pekan ta'aruf mahasiswa baru Uni Sula tahun 2020-2021. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Yang syafatnya kita nantikan di yamil akhir nanti. Yang kami hormati, Panitia Pekan Ta'aruf 2021, Ketua BEM dan peserta jajarannya dan Wali Jamaah Pekan Ta'aruf 2020-2021. Adik-adik mahasiswa baru tahun 2021, ini saya tunjukkan semangat kakak-kakak senior kalian dari Tower Lantai 10, Gedung Kuliah Bersama Universitas Sultan Agung. Kami terlihatkan, semuanya ada 120 wali jamaah yang siap menampingi adik-adik mahasiswa baru. Dari 11 fakultas, 39 program Sadi. Silahkan kameranya dishoot, silahkan disapa adik-adiknya. Ada wali jamaah ini yang siap menampingi adik-adik sekalian, mahasiswa baru 2020. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia tadi bahwa tahun 2020 ini kita melaksanakan pekan ta'aruf yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya, karena biasanya kita melakukan pekan ta'aruf on-site di fakultas, di Universitas Tercinta. Kurang lebih setiap tahunnya kita melaksanakan 3.000 lebih. Untuk saat ini, untuk gelombang satu, kita akan menyelenggarakan pekan ta'aruf yang diikuti oleh kurang lebih 2.000 mahasiswa. Dan selebihnya akan diikuti, akan dilaksanakan pada gelombang 2 pada awal Oktober, bulan depan. Adik-adik yang dirahmati Allah, yang selalu dilundungi oleh Allah SWT. Untuk gelombang satu, sesi satu ini, kita diikuti oleh kurang lebih 900 peserta atau mahasiswa baru dari semua fakultas. Alhamdulillah yang sudah join di Zoom meeting pagi hari ini sekitar 800 lebih, 882, 900 kurang sedikit. Semoga yang berhalangan hadir diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya sedikit menyampaikan paparan materi saya tentang visi Unisula. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi disampaikan oleh Pak Rektor juga disebut tadi bahwa visi Unisula itu sangat-sangat mulia. Unisula yang sekarang sudah berusia 58 tahun, 22 Mei 2020 kita ulang tahun atau milat, sekarang kita beranjak mempunyai usia yang ke-58 tahun. Kalau dibandingkan usia saya lebih tua dari kampus kita ya, apalagi dari Mbak Alma ini. Ya saya tadi disebutkan oleh Mbak Alma masih 17 tahun, lebih. Enggak pas. 71 ya jadi. 71 kebalik Pak, 17-nya. Kebalik begitu, lahiran 71. Sedangkan Unisula sekarang sudah 58 tahun, maknanya ini sudah sangat matang adik-adik sekalian. Visi Unisula kalau kita ringkas menjadi sebuah tagline yang biasa kita sebut dengan Bismillah membangun generasi khaira umah. Dari visi Bismillah membangun generasi khaira umah nanti kita bisa akan jabarkan. Nanti di sesi berikutnya besok ada penjelasan tentang materi budaya akademik islami, nanti bisa kita gali di sana. Tadi disebutkan oleh pembawa acara atau moderator bahwa pada kesempatan saat ini saya diminta memberikan materi SOTK atau struktur organisasi yang ada di Unisula. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf untuk SOTK, saya tidak bisa menyiapkan di paparan saya ini. Tetapi akan saya sedikit sampaikan bahwa di Unisula susunan organisasi, kelembagaannya adalah ada rektor, kemudian di bawah rektor itu ada wakil rektor satu tentang akademik, kemudian wakil rektor dua tentang keuangan dan wakil rektor tiga tentang kemahasiswaan dan alumni dan budaya akademik islami. Adik-adik sekalian banyak sekali nanti di Unisula dibantu untuk kerja atau mensupport universitas ada banyak lembaga. Kalau di bidang satu ada perpustakaan, ada LPPM, ada LP3M, di bidang dua ada Biro Keuangan, di bidang tiga yang hari ini mengadakan pekan ta'aruf ini yaitu LPKA, lembaga kemahasiswaan Unisula. Adik-adik sekalian berikutnya yaitu tentang visi Unisula, yaitu Bismillah membangun generasi khaira umah. Aspek visi dan misi Unisula kalau bisa saya ringkaskan adalah sebagai berikut. Visi melaksanakan dakwah melalui pendidikan yang menghasilkan. Satu, generasi khaira umah, yang kedua penguasaan IPTEC, keterampilan dan berkompetensi global sebagai amal soleh atau fastabikul khairat. Dan yang ketiga, kader-kader pemimpin umat, yang keempat adalah kader-kader dakwah. Sedangkan aspek dari misi itu akan menghasilkan, menyelenggarakan pendidikan di jiwai dakwah Islam. Aspek yang kedua, mengutamakan pendidikan akidah dan ahlak. Aspek yang ketiga, berorientasi kualitas global. Aspek yang keempat, berorganisasi dengan jiwa dan semangat Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengetahui bahwa universitas kita itu mempunyai label, ada I-nya di situ, Islam. Dengan visi tadi, Bismillah membangun generasi khaira umah. Ini maknanya bahwa Unisula dalam mendidik atau dalam melakukan teaching and learning atau pembelajaran kita di jiwai dengan jiwa Islam. Sehingga ketika nanti adik-adik sekalian masuk dari semester satu dan sampai diwisuda nanti, semoga lulusan-lulusan Unisula itu mempunyai karakter-karakter atau sebagai generasi khaira umah yang selalu mendakwahkan Islam dimanapun berada. Tadi saya sedikit menangkap dari Panitia Pekanta Aruf 2020 ini bahwa temanya adalah generasi Z sebagai pembaharu yang kreatif, produktif, dan inovatif demi terwujudnya Indonesia Kemilang. Adik-adik sekalian perlu kami sampaikan di sini bahwa visi misi kita disesuaikan dengan tantangan zaman ke depan. Kalau kita mengetahui sekarang di zaman atau di era digital ini, kita mengetahui bahwa penduduk Indonesia yang kurang lebih 272 jiwa itu rata-rata semuanya sudah connected dengan internet, semua sudah connected dengan gadget. Sehingga dari populasi 272 ini malah penggunaan dari gadget itu dua kali lipatnya, hampir dua kali lipatnya, yaitu 338 juta. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang biasanya itu mempunyai lebih dari satu nomor. Sedangkan internet user atau pengguna internet itu ada 175 juta. Untuk yang aktif di media sosial ada 160 juta. Itu maknanya bahwa tantangan ke depan di zaman era digital ini atau kalian yang disebut dengan generasi Z atau generasi Y, milenial ini, tantangan kita sangat-sangat berat di kemudian hari. Kemudian adik-adik sekalian, kita mengetahui di era digital ini pada awal-awal tiga tahun yang lalu kita sering mendengarkan adanya istilah revolusi industri yang keempat. Sekarang sudah revolusi industri yang kelima, ditambahkan lagi ketika periodenya Pak Jokowi, periode yang kedua ini ketika mengangkat Mas Menteri, Pak Nazim Makarim, beliau mencetuskan bahwa di Indonesia itu dicetuskan ada merdeka belajar-belajar merdeka. Ini maknanya apa? Tantangan kita ke depan, bahwa di era milenial ini kita ditantang untuk menjadi generasi-generasi yang unggul. Selain menguasai IPTEC, kita juga harus dikuatkan dengan keagamaan. Karena tantangan ketika kita sudah masuk ke dunia internet itu, pilihannya hanya ada di kita masing-masing. Kita mau ke zona putih atau ke zona yang hitam. Di revolusi industri yang keempat ini, semua organisasi atau semua individu yang tidak siap itu akan terdisruption, akan tertinggal. Sehingga kalau kita mencermati di era revolusi industri yang keempat ini, bukan berarti yang besar itu akan mengalahkan yang kecil, tetapi yang kecil kadang-kadang bisa mengalahkan yang besar. Sebagaimana kita mengetahui ketika keberadaan Uber masuk ke Indonesia, di Jakarta kita waktu itu melihat fenomena para driver konvensional itu mendemo drivernya Uber, drivernya Grab, drivernya Gojek dan sebagainya, tetapi fenomena yang seperti itu tidak bisa kita punggiri. Kita harus siap dengan keberadaan teknologi yang selalu mencabar ini atau menantang ini. Adik-adik sekalian ditambah lagi dengan sekarang kita pada bulan Februari kemarin ada pandemik COVID-19 yang tiba-tiba tadi setelah Mas Menteri mencanangkan di Indonesia itu ada belajar kampus merdeka, belajar merdeka, ada pandemik COVID-19 ini diindursikan semua pembelajaran dilakukan dari rumah atau melalui daring atau online. Sehingga ke depan tadi dikatakan oleh Pak Rektor, dengan keberadaan ini, kita siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu harus menyesuaikan atau beradaptasi. Sehingga ke depan pembelajaran di Uni Sula juga dirancang menjadi blended learning, bisa dilakukan dari rumah dan dilakukan on-site di kampus. Untuk yang teknologi pembelajaran yang telah disiapkan oleh Uni Sula, yaitu Alhamdulillah Uni Sula sudah memiliki e-learning sejak tahun 2000. Dan sekarang Alhamdulillah dengan improvisasi, dengan upgrade, learning Uni Sula sudah siap menghadapi pembelajaran secara daring ini. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa materi utama di sini yaitu tentang visi dan misi Uni Sula. Visi dan misi Uni Sula. Bahwa Uni Sula mempunyai visi tadi, Bismillah membangun generasi khaira umah, yaitu yang generasi yang terbaik, sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswi kita mempunyai ahlakul karimah. Sehingga nanti ketika kita berperan di masyarakat itu, kita mempunyai brand, kita mempunyai penciri khusus. Kalau Jeff Bezos, pemiliknya Amazon.com, pernah mencetuskan sebuah, apa namanya, cute ya, pepatah itu, your brand is what other people say about you, when you are not in the room. Jadi yang diharapkan brand yang melekat di generasi khaira umah itu, yaitu sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Korik di awal itu, di surat Ali Imran 110. Bahwa generasi khaira umah mempunyai penciri khusus tadi, selalu mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna'anil mungkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minu nabillah, dan selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penciri khusus generasi khaira umah, penciri khusus mahasiswa-mahasiswi unisula. Sedangkan penciri yang lain, karena kita beragama Islam di sini, kita selalu akan menanamkan di perilaku mahasiswa-mahasiswi unisula dengan sifat-sifat yang sudah dijelaskan di Al-Quran atau di As-Sunnah. Di sini saya paparkan sebagai sifat tambahan yang harus betul-betul kita pegang, yaitu yang saya singkat dengan Qoha. Singkatan dari Qawiyun, Aminun, Hafidhun Alim. Qawiyun Amin. Qawiyun Amin ini termaktub dalam surat Al-Qasas ayat ke-26. Di situ Allah berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim, Qalat ihdahuma ya abadis ta'jirhu, inna khaira manista'jartal qawiyul amin. Di situ putrinya Nabi Su'aib ketika merekomendasikan kepada ayahnya, itu mengatakan, dan salah satu dari kedua perempuan itu berkata, Wahai ayahku, jadikanlah dia, dia itu Nabi Musa, sebagai pekerja pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, ialah orang yang kuat, yang mempunyai tadi sifat Qawiyun, kuat dan Aminun dapat dipercaya. Adik-adik sekalian, jadi Qawiyun Amin tadi, itu yang harus melekat pada kita. Kemudian sifat yang berikutnya, kita ambilkan dari surat Yusuf, ayat ke-55, Allah berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim, Qalaj'alni ala khazainil ar, inni hafidhun alim, berkata Yusuf, jadikanlah aku pendahawaran negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, sebagai pengalaman pribadi saya, ketika dimintai untuk menjadi tim, rekrutmen, untuk menjadi rekrutmen, di suatu perusahaan, selain tadi, biasanya panitia akan menseleksi berkas, berkas itu biasanya dilihat dari IPK, IPK-nya tinggi atau tidak, bukan begitu, berarti tadi mempunyai pengetahuan, kepandian sesuai dengan bidangnya apa tidak itu. Misalnya kita putuskan untuk IPK 3,5 ke atas, tadi, berarti dia mempunyai keahlian di bidangnya. Dan selanjutnya yang paling menentukan adalah tadi, karakter-karakter ada aminun, kemudian hafidhun alim. Ini mudah saja kita lihat. Misalnya, ketika kita akan menyeleksi karyawan, karyawan, kita panggil supaya datang jam 8, jawaban, kemudian biasanya diundang bareng-bareng untuk mengetahui orang itu mempunyai sifat hafidun atau amanah, yang aminun, yang dapat dipercaya itu sebenarnya bisa diamati dari perilaku orang tersebut. Misalnya tadi, ketika menunggu untuk diambil interview, ketika orang itu misalnya disukui makanan ringan, kemudian orang itu mengambil minumnya, kemudian minum dengan tangan kiri. Ini sudah kelihatan itu, sifat keislamannya. Jadi sebetulnya perilaku kita itu akan menentukan masa depan kita. Itu yang kita lakukan di perusahaan kita. Ketika kita sebelum interview selanjutnya, kita lihat saja tadi, dia minum dengan tangan kiri, dia makan dengan berdiri dan sebagainya, itu juga menentukan perilaku. Jadi adik-adik sekalian, generasi Khairouma itu, yaitu generasi-generasi yang tadi, mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kafah. Makan tangan kanan, minum juga tangan kanan, sambil duduk, kemudian membuang sambah pada tempatnya dan lain sebagainya. Dan penciri berikutnya di generasi Khairouma itu, yaitu generasi yang mencintai Al-Quran, atau yang disebut dengan generasi Qur'ani. Sebagaimana Rasulullah SAW memuasiatkan pada kita, kita semua pada umatnya ketika menjelang wafat beliau, beliau meriwatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berarti aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu kitab-u'ah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW atau Allah Adis. Jadi adik-adik sekalian diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa kita itu mempunyai ahlakul karimah yang selalu mengamalkan Al-Quran. Generasi Qur'an itu mempunyai karakteristik yang secara umum dia menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hidupnya. Dia menjadikan Al-Quran sebagai yang dibelajari dan diamalkan. Perilaku berikutnya untuk generasi Al-Quran ini yaitu bisa membaca dan menulis Al-Quran. Adik-adik sekalian, sebagaimana kita ketahui, di Uni Sula ini ada beberapa mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa dan wajib lulus, minimal B. Yang pertama, kita mahasiswa-mahasiswa kita dibekali untuk bisa berbahasa asing, sehingga ketika tufelnya belum lulus, maka nanti tidak bisa mengikuti wisuda. Yang berikutnya ada mata kuliah IT literasi, sebagaimana tantangan di era ini kita harus melek IT. Ada satu mata kuliah, dua SKS yang harus diambil oleh adik-adik sekalian dan harus lulus minimal B. Dan yang terakhir ada tutorial PAI, yaitu kita mengharapkan mahasiswa-mahasiswi Uni Sula bisa membaca Al-Quran. Syukur-syukur bacaannya tartil. Sehingga nanti ketika adik-adik sekalian lulus di masyarakat, ketika disuruh memimpin doa atau memberikan sambutan, bacaan Al-Quran-nya sudah tartil. Adik-adik sekalian, yang paling penting, saya akan mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi baru Uni Sula, ini dalam setiap sesuatu itu kita harus meluruskan himah kita. Kita harus meluruskan niat kita, ya itu penting. Sehingga dalam Islam sendiri, niat itu kalau kita mengenal hadis Arba'in, karangan An-Nawawi, hadis yang pertama itu tentang An-Niyah. Di sini, di hadis tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, innamal-a'malu bin-niyah, wa innamalikullim ri'im ma'nawa, fa mengkanat hijratuhu ilawahi wa rasuluh, fa hijratuhu ilawahi wa rasuli, wa mengkanat hijratuhu lidunya, yusibuha awim ro'atin yungkihuha, fa hijratuhu ila mahajaru ilaih. Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Kalau niat hijrahnya, kalau ini diiberatkan, apa namanya ketika waktu itu sahabat mau hijrah, kalau niatnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya hasil akhirnya itu dari Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau niatnya kepada sesuatu, misalnya dalam hadis ini, seorang wanita yang ingin dinikahi, maka Allah akan mengabulkan, tetapi ganjaran akhirnya tidak terpenuhi. Di gambar slide ini, saya ambilkan ada sebuah gambar, saya hanya searching di internet dengan keyword badui atau al-a'arok. Bahasa Arabnya itu orang gunung, orang gunung begitu. Kalau bahasa Inggrisnya beduin, itu saya search, saya ambil foto ini. Tetapi yang saya ingatkan, dalam cerita badui atau al-a'arof, atau Arab gunung tadi, ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menyatakan keislamannya. Saya ingin berislam ya Rasul. Kemudian dituntun, bersyadat, setelah masuk Islam, kemudian pemuda tersebut, atau badui tersebut, al-a'arof tersebut, ikut berperang pada Rasulullah SAW. Ketika dalam sebuah peperangan itu, hari pertama dimenangi oleh kaum muslimin, dan semua pasukan mengumulkan harta pampasan perang, atau ghanimah, kemudian Rasul membagikan kepada yang mengikuti perang itu pada para sahabat, ghanimah tadi, di bagian satu-satu, dan ketika Rasul ingin membagikan haknya kepada badui atau a'arof tadi, tidak dijumpai si badui tadi. Kemudian dititipkan oleh sahabat yang lain, tolong sampaikan kepada al-a'arof tadi, badui tadi. Kemudian sahabat tadi menyampaikan kepada a'arof, ini bagian kamu dari Rasul. Kemudian badui tadi menemui Rasul. Ya Rasul, saya mengikutimu bukan karena ini, bukan karena harta pampasan atau harta ini, melainkan saya supaya bisa syahid terkena, dia mengatakan supaya saya bisa mati syahid sambil menunjukkan sebuah titik di layarnya. Tunjukkan. Kemudian Rasul mengatakan, kalau engkau jujur, Allah akan menuruti kemauanmu. Di hari berikutnya, para sahabat setelah peperangan, menggotong sesosok mayat, dibawa ke depan Rasulullah, dan ternyata adalah al-a'arof tadi. Ternyata al-a'arof tadi, meninggal syahid dengan satu titik lemparan panah, sebagaimana dia tunjukkan kepada Rasul tadi. Rasul mengatakan, dia jujur, maka Allah akan menuruti kemauannya. Tetapi di dalam rangkaian perang tersebut, ada seorang sahabat yang meninggal. Ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian para sahabat membawa kepada Rasulullah, dan mereka berseloroh, alangkah bahagianya si Fulan ini, karena bisa syahid dan masuk surga. Kemudian Rasul mengatakan, kalian salah, dia masuk neraka, karena seonggok baju yang dia ambil. Jadi sebelum dibagikan kepada para sahabat, tadi mungkin sekarang, pemuda atau orang-orang sekalian itu menganggap sesuatu menjadi mudah. Misalnya, jalan-jalan ke supermarket, di situ ada kurma, atau di sisi buah-buahan, mitil anggur, begitu ya Mbak? Iya, buat ngicipi Pak. Waktunya habis? Enggak, buat ngicipi. Buat ngicipi anggurnya kan Pak. Iya, kadang-kadang orang kan begitu menganggap, misalnya ini ada di supermarket itu, ngambil, dimakan kan begitu. Kadang-kadang kita menganggap ini teser gitu. Tetapi tadi, kalau kita melihat dari cerita Baduy ini dengan sahabat tadi, dikira masuk surga, tetapi Allah mengatakan, kamu salah karena dia mengambil seonggok apa namanya, sebuah baju yang belum menjadi haknya. Dia masuk neraka. Jadi, hikmah dari dua orang yang meninggal di dalam peperangan ini, yang satu masuk surga, jadi ala'aruf tadi, yang satu masuk neraka. Karena apa? Karena niat tadi, yang satu niatnya tulus karena Allah. surga, 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 dituruti oleh Allah. Yang satu mungkin ikut-ikutan, dia tadi, dengan niat yang tidak sungguh-sungguh, sehingga dia sembrono tadi ya, ngambil, apa namanya, pantel yang belum dibagikan, kemudian dia ternyata masuk neraka. Adik-adik sekalian, yang ingin saya ingatkan tadi, yang ingin saya ingatkan, sebelum kalian memasuki perkulihan di tahun 2021 ini, sebelum kalian menjadi mahasiswa baru, ini sudah menjadi mahasiswa baru, dan ikut kuliah, dan sebelum melangkah jauh nanti, mari kita luruskan niat kita. Jangan salah niatnya. Kalau niatnya salah, salah. Kalau kalian masuk Uni Sula, niatnya hanya besok, nanti misalnya tadi dalam hadis, supaya saya mendapat jodoh dari mahasiswa Uni Sula yang nganteng-nganteng, gitu ya. Saya supaya mendapatkan jodoh dari mahasiswa yang nganteng-nganteng, Allah akan turuti, Allah akan turuti, tetapi tadi, salah itu. Diberikan dunianya, akhiratnya tidak dituruti. Tapi kalau kita niatkan, tolabul ilmi, ya, tolabul ilmi untuk Allah, nanti supaya ilmu yang kalian dapatkan untuk berdakwah di jalan Allah, Allah akan beri kemudahan. Sebagaimana hadis berikut, mangkanati dunya hammaw, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, ya, farakawwahu alai amrahu, maka Allah akan mencerai berikan urusannya, ya, wa ja'ala faqrahubayna a'inahi, maka Allah jadikan kefakiran di kedua pelubuh matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau tujuan kita dunia, itu kan, menurut hadis ini, ini yang mengatakan Rasul kita, gitu ya, farakawwahu alai amrahu, permasalahan urusan kita itu susah, ya, dan ini yang apa namanya, menakutkan, wa ja'ala faqrahubayna a'inahi, ya, Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelopak mata kita, adanya mau kurang-kurang-kurang, serakah-serakah-serakah, Tetapi dalam hadis ini, ya, wa mangkana til akhiratuni yatahu, dan barang siapa barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, Allah akan memudahkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, adanya nerimo, 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 lihat temannya punya kuliah, bawa pajero, nerimo, Alhamdulillah teman saya bawa pajero, lihat temannya naik angkot, Alhamdulillah, kita bantu, lihat temannya kekurangan, kita bantu, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina, Allah akan memberikan kejayaan dunia kepada orang yang niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, jadi adik-adik sekalian, dengan visi Unisula, dengan visi Unisula tadi, Bismillah membangun generasi khaira umah, sebelum adik melangkah ke depan, mari kita luruskan niat kita, niat kita untuk apa? Untuk tolabul ilmi, tolabul ilmi di Unisula, untuk apa nanti kalau saya lulus, untuk berdakwah, kalau menjadi dokter, dokter yang da'iah, yang mendakwakan ilmunya, dokter yang membantu kepada pasiennya, bukan malah tadi, mematok pasiennya dengan harga yang selangit, kalau kalian menjadi ahli hukum, menjadi pembela-pembela Islam, kalau kalian menjadi teknokrat-teknokrat-teknokrat yang da'i, ya dan perlu kami sampaikan, perlu saya ingatkan bahwa di visi Unisula ini untuk tadi memberikan latihan-latihan kepada mahasiswanya, kita mempunyai beberapa gerakan, gerakan toharoh, gerakan sholat jamaah, dan yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kunci keberhasilan tadi, selain kita mempunyai karakter-karakter yang baik, kita ingatkan supaya mahasiswa-mahasiswi Unisula itu selalu menjaga sholat. Kenapa? Karena ini, salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua, sebagai pemimpin Unisula, sebagai apa namanya, yang kepala keluarga, Allah berfirman dalam surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis sholati wa stobir alaiha, la nas'aluka rizko wa nahnu narazubuka wal'akibatul lintakwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat, wa stobir alaiha, dan kerjakan secara bersungguh-sungguh. Kalau kita selalu menjaga sholat dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan rizki kepada kita. Rizki itu bisa sehat, bisa pekerjaan yang mudah, dan lain sebagainya. Ingat adik-adik sekalian, silakan atau patrikan dalam hati masing-masing untuk selalu menjaga sholat. Kunci dari keberhasilan kita adalah tadi, kalau kita selalu menjaga sholat, kalau kita mempunyai karakter yang baik, ya tadi supaya untuk kedepannya kita bisa apa namanya, membawakan menjadi pendakwah-pendakwah Islam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian, saya di sini sebagai pemateri yang diberkasi oleh Panitia, dan sekaligus menjadi apa namanya, mewakili bidang tiga sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, mengucapkan selamat datang, mengucapkan selamat bergabung dengan kampus islami, kampus generasi Khaira Umah. Terima kasih, kurang dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Komar yang telah menyampaikan materi, mungkin langsung saja ya Pak untuk masuk sesi tanya-jawab. Untuk Sultan Agung Muda yang berada di rumah, saya membuka tiga kesempatan untuk adik-adik bertanya. Mungkin yang ingin bertanya bisa hand-raise atau langsung di-unmute dan mengatakan nama Fakultas. Mungkin Pak sambil menunggu adik-adiknya ini Pak saya sendiri pun penasaran nih tentang STOK. Apakah sama antara di Universitas dan di Fakultas memiliki istilah yang sama, misalnya kayak WL, terus bidang satu, bidang dua, apakah itu sama atau berbeda? Terima kasih. SOTK, struktur organisasi di Universitas dan di Fakultas tentunya berbeda. Tetapi secara keseluruhan, secara keseluruhan begini, misalnya rektor kemudian dibantu oleh tiga wakil rektor. Wakil rektor satu, wakil tentang akademik ya, yang berhubungan dengan akademik semua itu nanti yang mengurus atau yang bertanggung jawab adalah wakil rektor satu. Kemudian wakil rektor dua itu biasanya tentang sumber daya insani, kemudian keuangan, dan wakil rektor tiga itu ada kemahasiswaan dan alumni dan budaya akademik islami. Nah, kemudian untuk koordinasinya ke Fakultas, nah ini kalau di Fakultas itu ada, adanya hanya Wakil Dekan satu dan Wakil Dekan dua. Berarti untuk bidang tiga saya itu biasanya koordinasi ke Fakultas melalui Wakil Dekan satu. Jadi, Wakil Dekan satu itu selain akademik, juga tentang kemahasiswaan dan alumni. Itu bedanya. Dan untuk yang selebihnya mungkin nanti sesuai dengan kebutuhan Fakultas masing-masing. Tetapi, secara struktur ke atas di universitas itu nanti di bidang satu yang biasanya selalu berhubungan dengan mahasiswa itu ada LP3M, Lembaga Penjaminan Mutu. Kemudian ada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Terus, ada BAK, Biro Administrasi Akademik. Begitu, Mbak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Mungkin sudah ada yang bertanya untuk hand raise. Oh, iya silahkan. Mbak, ya mungkin dari operator. Ya silahkan open mic, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mbak, siapa tadi? Silahkan di Kenalkan. Kenalkan, Pak, nantikan saya dari Fakultas Kedokteran Kodisat Kepidanan. Mungkin, Pak, saya mau nanya, kan Bapak dari bagian wadid-wadid kemahasiswaan untuk di Uni Sula sendiri, apakah ada ekstrakulikuler tentang rohis atau misalnya rohis ini infat tentang agaman seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mbak. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Di Uni Sula sendiri, apakah ada ekstrakulikuler seperti rohis atau rohis atau ekskul tentang keagamaan yang mengembandakuan selain saya emplikasi? Baik, terima kasih, Mbak. Langsung mau dijawab atau menurut saya? Terima kasih. Ya, langsung aja. Oke, Pak. Apakah di Uni Sula ada rohis itulah? Banyak. Di Uni Sula itu nanti yang membawai tentang kegiatan kemahasiswaan itu disebut dengan LPKA, Lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni. Dan di situ ada empat bagian, ada minat bakat, penelitian, kemudian ada pengembangan karir, alumni. Dan di bawah minat bakat itu ada beberapa UKM, ada 30 30-an ya, 30-an UKM. Nanti mungkin di sesi berikutnya akan dijelaskan oleh LPKA. Jadi tadi tentang rohis kita ada di UKM rohis. Kalau Mbak Alma ada? Di fakultas psikologi ada Pak? Ada juga. Dan di setiap fakultas insya Allah ada unit-unit kemahasiswaan atau yang bisa apa namanya membina tentang minat dan bakat mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Silahkan hand raise atau melalui chat jika sinyalnya tidak. Oh iya, masnya boleh di-unmute. Jadi tadi kan pertanyaan itu tentang eh, jadi tadi kan Bapak Komarudin membahas tentang branding. Nah, saya branding itu sangat penting ya dalam setiap pribadi. branding Uni Sula itu tadi kan Kauiyun, Afidun, Amin, dan Alim. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yaitu, apa sih langkah nyata Uni Sula dalam membentuk branding para mahasiswanya di masa yang sangat sulit untuk tatap muka seperti ini Pak. Terima kasih. Itu saja Pak. Terima kasih Mas. Mungkin langsung dijawab atau ya Pak, baik. Terima kasih untuk Mas Farhad Abbas. Bukan ya, Muhammad Farhad tadi ya. Ya, tentang branding tadi. Saya ibaratkan bahwa ibaratnya kalau misalnya saya sebagai dosen Uni Sula itu kan mempunyai mewakili ya, brand image Uni Sula begitu. Begitu juga dengan mahasiswa, setiap mahasiswa itu juga harus mempunyai tadi brand image-nya seperti apa gitu. Kalau nanti sudah berbaur ke apa namanya, masyarakat itu, mahasiswa Uni Sula itu mempunyai tadi karakter-karakter yang sangat bagus ya, mempunyai ahlak-akhlak yang sangat bagus. Jadi pertanyaannya untuk tadi menciptakan brand image ya di masa pandemik ini. Ini memang saat ini tadi Mas Farhad kita belum diizinkan untuk melaksanakan luring atau pelajaran secara tatap muka datang ke kampus. Untuk yang luring ini misalnya, nanti biasanya dosen-dosen itu akan selalu mengingatkan kepada mahasiswanya untuk selalu tadi menanamkan ahlakul karimah yang baik. Memang kalau kita lihat di sini beberapa kejadian ketika saya mengikuti daring ini ya, pengajian dan lain sebagainya itu kadang-kadang apa namanya secara tidak sengaja pesertanya itu berperlaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya tadi pertanyaannya bagaimana menanamkan itu? Ini panitia pikta ini dari waljam ini kan selalu memandu adik-adik sekalian misalnya silahkan berpakaian secara islami. Misalnya ini dari mabah baru ini tidak berpakaian islami mesti sudah di-kick oleh waljam ini ya sudah ditegur lah begitu. Jadi untuk tadi contoh menanamkan karakter itu kita selalu mengingatkan tadi. Begitu juga dengan nanti adik-adik sekalian kalau sudah datang nyata ke kampus kita budaya akademik itu mempunyai gerakan tadi gerakan toharoh misalnya tidak boleh merokok di dalam kampus tidak boleh membuang sampah sembarangan toharoh ini juga nanti selalu kita ingatkan misalnya kalau pipis ya kalau baul itu harus jongkok ya karena orang islam itu kalau pipis kan jongkok dan sebagainya. Kemudian untuk gerakan-gerakan seperti tadi sholat berjamaah ya sholat pada waktunya sebagaimana kenapa sih sholat berjamaah kalau kita eksplor lagi fungsinya sangat sangat banyak kebaikan dari sholat berjamaah kalau dalam islam juga selain diajarkan untuk sholat berjamaah kita dianjurkan untuk as-sholat alal waktiha begitu mungkin mas karena waktunya hampir sekarang habis waktunya akan sebelum berjamaah langsung saja untuk sebelum masukin sesi penutupan saya sebenarnya ingin berjelita sedikit Pak dari tadi kan Bapaknya menekankan untuk luluskan niat luluskan niat dari sesi kemarin jadi itu Bapaknya pernah posting tentang giveaway untuk mahasiswa baru di instagramnya Bapaknya nah kebetulan saya disitu komen nah komen saya ini begini Pak Assalamualaikum Pak saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018 cita-cita saya itu jadi trainer MC ataupun motivator suatu saat saya ingin berada satu panggung dengan Bapaknya dan Alhamdulillah pagi ini diijabah sama Allah untuk satu panggung dengan Bapaknya sebagai modelator Alhamdulillah mungkin seperti yang ditekankan oleh Pak Komaruddin tadi bahwa kita harus luruskan niat dua niat kita yang pertama adalah tolak bul ilmi insya Allah nanti apabila tolak bul ilmi itu kita dapat dunia akan mengikutinya seperti tadi bahwa perbuatan itu mencerminkan dari diri kita tetaplah berpengang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah oleh karena itu visi Unisullah adalah membangun generasi khaira umah dimana misi Unisullah tak hanya agama saja tapi juga dengan informasi teknologi seperti hashtagnya Unisullah yaitu agama yes prestasi oke teruskan niat insya Allah jika niat baik Allah akan mudahkan lewat jalan manapun dan kunci keberhasilan adalah satu menjaga sholat untuk tepat waktu terima kasih mungkin yang bisa saya sampaikan oleh Pak Komarudin mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya Mbak Alma selaku moderator dan wali jamaah yang sangat luar biasa yang lembur dari satu minggu sebelumnya dan adik-adik sekalian sekali lagi terima kasih dan kalau ada apa-apa semua silahkan PM atau DM saya di IG berikut atau nomor saya 0855 2666 000 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati